Halo adik-adik semua calon-calon pemenang Politekes tahun 2024 Yuk bahas soal-soal Politekes di channel youtube Ruang Para Bintang Jangan lupa subscribe channelnya Semangat dan semoga berhasil di Politekes tahun 2024 Terima kasih yuk kita bahas soal Oke selamat bergabung lagi Kita belajar membahas persiapan ujian Politekes Nah bagi kami yang belum ujian yuk kita belajar berlatih supaya kita semakin mantap ya kan Nah kita lihat di soal untuk pengetahuan kuantitatif ya Nah kita lihat disini soal pertama Pak Momon katanya memiliki sejumlah sapi Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang Maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang disi 7 ekor sapi Banyak sapi pak Momon adalah Nah ini mungkin kalau kita baca mungkin agak sedikit rumit ya kan Nah jadi kita misalkan aja banyaknya sapi ya kan banyaknya sapi itu kita buat jadinya itu adalah S gitu Sedangkan banyak kandang banyak kandang itu kita misalkan adalah K gitu ya Nah jadi kalau kita perhatikan disini sapinya banyak sapi Berarti sapi setiap kandang diisi 7 ekor sapi berarti Kalau sapi berarti dari sini kan sapi itu sama dengan karena disini katanya setiap kandang diisi 7 ekor sapi kan Berarti dari sini kita temukan berarti sapi sama dengan 7 kali berapa kandang gitu Jadi setiap apa setiap kandang ada 7 ekor gitu ya Kemudian lagi disini jika ia masukkan 5 ekor sapi ke dalam 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang Berarti bisa juga sapinya itu berarti 5 ekor dimasukkan berarti kan 5 ekor masing-masing kandang Berarti 5 kali kandangnya ini sekarang apa jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan Nah berarti kan 6 lebih banyak berarti 6 ditambah dengan k gitu Nah berarti dari sini bisa kita lihat ini sama dengan 30 plus 5k kan Nah jadi sama-sama S ya kan berarti S sama dengan S ditemukan berarti apa 7k sama dengan 30 plus 5k Jadi 7k kurang 5k sama dengan 30 Berarti 2k sama dengan 30 berarti kanya adalah 30 bagi 2 yaitu 15 gitu Nah jadi pertanyaannya banyak sapi Nah jadi banyak sapi tadi kan rumusnya apa 7 kali k gitu Jadi 7 kali 15 Jadi hasilnya adalah 105 Maka jawabannya adalah 105 ya Oke itu dia untuk penyelesaian soal nomor 1 Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya Oke sekarang kita lanjut di soal nomor 2 Manakah yang mungkin menjadi panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga Nah disini jawabannya ada Nomor 1 9 10 17 Ada 2 7 9 16 6 8 12 7 13 21 Nah baik mungkin kita terbiasa dalam mengerjakan soal segitiga Tetapi ada hal yang lupa yaitu apa Misalnya seperti ini ya adik adik A B C ingat Maka konsepnya apabila Yang mana dikatakan segitiga Apabila menuhi ketiga syarat berikut Yang pertama Apabila jumlah dari 2 buah sisi Dijumlakan itu harus lebih besar dari Sisi yang lain Nah berarti A B ditambah B C itu harus lebih besar daripada C Kemudian A B ditambahkan dengan A C juga harus lebih besar daripada B C Demikian juga B C ditambahkan dengan A C Itu harus lebih besar daripada A B Nah jadi ini harus dipenuhi Ya harus dipenuhi dia baru bisa dikatakan suatu segitiga Nah itu syaratnya Nah ini kadang-kadang mungkin kalau di SMP pasti tahulah Nah jadi kita lihat untuk soal nomor 1 9 10 kemudian 17 Nah kalau kita perhatikan ini 9 tambah 10 itu lebih besar dari 17 Kemudian 9 tambah 17 lebih besar dari 10 Kemudian 17 ditambahkan 10 lebih besar dari 9 Berarti ini memenuhi gitu Kemudian nomor 2 7 9 itu 16 ya kan Berarti 7 tambah 9 lebih besar dari 16 Nah ini jelas salah Ini 16 sama dengan 16 kan Maka nomor 2 jelas salah lah Kemudian kita lihat di nomor 3 Nomor 3 itu 6 8 12 Nah berarti 6 Tambah 8 itu lebih besar dari 12 ya 6 tambah 12 lebih besar dari 8 ya Kemudian 12 tambah 8 lebih besar dari 6 Ya benar Nah ini juga benar Kemudian nomor 4 7 13 21 Nah ini 7 tambah 13 lebih besar dari 21 Nah ini jelas salah Karena 20 lebih kecil dari 21 Jadi nomor 1 benar Nomor 3 benar Maka jawabannya adalah Option B Nah jadi karena 1 3 itu kan B kan Kalau 1 2 3 itu A 1 3 B gitu ya Oke itu dia untuk soal nomor 2 Mudah-mudahan bisa dipahami Oke sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya Suatu tes terdiri dari 30 soal Setiap jawaban benar mendapat skor 5 Jawaban kosong mendapat skor 1 Dan jawaban salah mendapat skor 0 Setelah tes selesai 4 orang peserta tes memberikan pernyataan Anton memperoleh skor 147 Budi memperoleh skor 144 Ciko memperoleh skor 143 Dori memperoleh skor 141 Peserta yang berkata jujur ditunjukkan oleh nomor Apakah 1 2 3 4 Nah baik kita akan coba jawab Nah kita coba selesaikan adik-adik ya Nah jumlah soalnya kan 30 Nah kan disini gini Jumlah soal itu 30 Benar nilainya 5 Jawaban kalau dia kosong Berarti dia mendapat skor 1 Kalau salah dia 0 gitu Nah kalau kita perhatikan disini Kita cek nomor 1 Anton katanya dapat skor 147 Jadi kita tes aja Nah 147 kalau kita bagi dengan 5 Maka dia memperoleh 147 kita bagi 5 147 bagi 5 Berarti disini dapat 2 Ya kan Kemudian disini berarti 2 3 Berarti 10 47 47 bagi 5 Dapat sekitar 9 Ya kan 9 Berarti 45 dapat 2 Ya kan Jadi 29 29 sisa 2 29 dia Benar itu Berarti sisa 2 soal Nah berarti Kalau 2 soal Kalau di total dia 29 tambah 2 Sudah 31 Nah berarti soalnya kan 30 gitu Maka ini jelas dia salah Nomor 1 Kemudian kalau nomor 2 Kita tes Budi katanya skornya Sekitar 144 144 Nah Kalau 144 Kita bagi 5 Ini kan 144 Kita bagi 5 Coba ya Berarti 144 Dibagi 5 Itu dapat 2 Berarti 10 44 Berarti disini 8 Berarti 28 28 Sisa Nah ini 40 40 ya 40 ini 40 sisa 4 Nah Udah ini totalnya 28 tambah 4 Sudah 32 Nah ini gak mungkin lagi Salah Kemudian yang nomor 3 Ciko 143 Nah 143 Kita bagi 5 2 10 43 Dapat 8 Sisa 3 Sisa 3 juga ya 28 plus 3 Udah 31 Juga Itu udah lewat ya kan Karena soal kan 30 Jadi salah juga Nomor 3 Nomor 4 Dodi skornya 141 Coba ya 141 Kita bagi 5 Berarti 8 Eh sorry 8 2 Berarti 10 41 41 Bagi 5 8 Sisa 1 Nah berarti 28 Tambah 1 29 Nah itu yang pas Jadi ini logika ya Jadi yang benar itu Berarti ini Nomor 4 Aja Oke Itu dia untuk soal Nomor 3 Mudah-mudahan bisa ya Next soal berikutnya Nah disini Suatu seri angka Sebagai berikut Katanya X 60 55 49 42 34 gitu Y Nilai dari 2Y Kurang X Yang ditanya Oke Baik kita akan Coba jawab X 60 55 49 42 34 Baru Y Nah jadi ini Berarti kalau kita Coba kurangkan Ini kurang 5 Ini kurang 6 ya Kurang 5 Kurang 6 Ini kurang 7 Ini kurang 8 ya Berarti 5 Berarti ini kemarin Kurang 4 Ini kurang 9 Jadi Otomatis X nya itu Jadinya 60 Plus 4 Iya kan Berarti 64 Sedangkan Y nya Berarti Sekitar Berarti 34 Dikurang 9 25 25 ya 34 Kurang 9 Berarti Sekitar 25 Jadi Disini Pertanyaannya Apa 2Y Kurang X 2 Kali 25 Dikurang 64 Berarti Berarti Hasilnya Disini 50 Dikurang 64 Makanya Dia lah Min 14 Nah jadi Seperti itu Yang berarti 34 Kurang 9 Oke Nah 34 Kurang 9 25 Iya kan 25 ya Nah jadi Pas Jadi 2 kali 25 50 Kurang 64 Jadi Min 14 Oke Kesuali berikutnya Kita lanjut Nah Jika P Bintang Q Sama dengan P Kali Q Kurang 2 P Kurang 3 Maka Nilai dari 2 Bintang 1 Bintang Negatif 2 Oke Baru Bagus Kita coba Jawab Nah ingat P Bintang Q Adalah P Kali Q Kurang 2 P Kurang 3 2 Bintang 1 Bintang Min 2 Jadi yang kita kerjakan 2 Bintang Ini dulu 1 Bintang Min 2 Kan Berarti P nya 1 Kali Ya kan Q nya Min 2 Kurang 2 Kali 1 Kurang 3 Di 2 Bintang Nah ini Jadinya 1 Min 2 Kurang 2 Berarti Min 7 Min 7 Jadi 2 Bintang Min 7 Berarti Jadinya Apa 2 Kali Min 7 Kurang 2 Kali 2 Kurang 3 2 Kali Min 7 Kurang 4 Dikurang 3 2 Kali Min 14 Jadi hasilnya Min 28 Itulah dia nilai dari 2 Bintang 1 Bintang Min 2 Oke Terima kasih Semangat Dan Mudah-mudahan bisa berhasil Dan ini jadikan latihan ya Oke Semangat ya Jadikan semua Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!